Aku nyari benda yang sebenarnya benar-benar diabaikan gitu, saking diabaikannya sampai gak sadar gitu, yaitu postcard sih. Jadi waktu liburan aku lihat postcard, terus lumayan ngeganggu sih, karena menurutku postcard gak ada pembelinya sih sekarang, kecuali orang yang memaksih. Terus dari situ aku mulai ngulik postcard itu gimana gitu di masyarakat, dan apa sih gambar yang di-represent di postcard gitu. Nah akhirnya pilihlah postcard yang edisi lawas ini gitu, yang memang ada gambar tempatnya dan ada tulisannya gitu lokasinya. Dan kayaknya cukup cocok dengan tema bienal yang soal pinggiran yang pusat kan, karena ini kan tentang turisme. Tapi si gambarnya ini tuh kalau dilihat secara keseluruhan, memang yang di-incer itu tempat-tempat yang cukup mainstream sih. Bali lagi, Jakarta lagi, dan ternyata gak nentu wilayah pinggir. Ini si point of interest-nya aku lift. Jadi kan kayaknya ini nih, nah si borogudurnya sih yang aku tutup, sama kayak ini juga si pohon kelapanya ini yang aku tutup gitu. Di postcard kan ada lapisan di dosi, Kak. Nah itu buat lapisannya aku copok dulu. Biar nempel kan? Iya, jadi di-dealing dulu sih, baru di-imitasi. Nah terus tuh aku ngerasin tuh hampir tiap hari karena space-nya kecil, jadi harus dicicil. Jadi benda postcard itu, aku jadi tahu beberapa hal itu. Soalnya pengembangan point of interest si lokasi ini itu tuh berkaitan dengan apa yang kita dapat di Google sekarang sih. Kayak misalnya mau ke Bali, kita Googling, ternyata pengembangannya tuh dari ini gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.